Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seberapa penting adab dan etika Dan seperti apa korelasi Dan apakah benar Etika dan adab Hanya kita gunakan Di rumah kita, di rumah tangga kita Atau di Hablu Minanas kita Tapi tidak kita masukkan ke dalam bisnis kita Kita tidak masukkan Ke dalam marketing kita Kita tidak masukkan ke dalam usaha kita Hadirin dan dirahmati Oleh Allah SWT Untuk menjawab pertanyaan ini ada sebuah hadith Nabi SAW Yang dikatakan Imam Tirmidhi Dan antum harus tahu khususnya Pengusaha Atau orang yang baru merintis usaha Pedagang dan lain seterusnya Nabi kita Alayhi salatu wassalam Menyatakan Inna tujara Yuba'athu yaumal qiyama Fujara Sesungguhnya Para pebisnis Para pengusaha Para pedagang Akan dibangkitkan oleh Allah SWT Pada hari kiamat Dalam kondisi fasik Dalam kondisi fasik Jadi para pedagang Para pengusaha Siapa yang pengusaha disini Akan dibangkitkan pada hari kiamat Dalam kondisi fasik Jadi dicap orang fasik Ini sebuah Peringatan yang keras Ada yang pengusaha disini Pedagang Ada ya Mulai gak ngaku kan Begitu ya Karena ancamannya ngeri Kalau begitu saya risen sajalah hari ini Tapi para pedagang Para pengusaha Jangan berkecil hati Ketika Nabi SAW Memberikan Sebuah kaedah umum ini Ternyata Nabi kita Sallallahu alaikum Memberikan Pengecualian Ada Pengusaha yang selamat Pada hari kiamat Ada pedagang yang selamat Nabi mengatakan Illa manittaqallah Yang pertama Dia bertakwa kepada Allah SWT Wabarra wasadaq Lalu dia berbuat baik Dan dia jujur Ketika Berusaha Dan Menjalankan roda Bisnisnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Ini sebuah jawaban Bahwa etika Dan pengusaha Adalah Dua kata Yang tidak bisa Dipisahkan Etika Dan pedagang Adalah Dua kata Yang tidak bisa Dijauhkan Kenapa demikian Karena pertaruhannya Pada hari kiamat Kelat Nabi mengatakan Fujjara Dia akan dibangkitkan Dalam kondisi Fasik Orang Fasik Walaupun Rajin sholat Rajin berdikir Sholat lima waktunya Di masjid Pengusaha Pedagang Akan dibangkitkan Dalam kondisi Fasik Illa Manittaqallah Kecuali orang yang bertakwa Kepada Allah SWT Apa sih arti Takwa Kita tahu Secara Simpel Takwa adalah Menjalankan perintah Dan menjauhi larangan Mengerjakan yang halal Dan menjauhi yang Haram Jadi dalam Usahanya Usahanya halal Barang yang dijual Halal Lalu ketika Ia menjalankan Cara menjalankannya Halal Dia tidak pakai Transaksi Yang ada unsur ribanya Yang ada unsur gorornya Yang ada unsur Kebulimanya Dan seterusnya Lalu Nabi menambahkan Ternyata ada tambahannya Wabar Wasadak Selain dia bertakwa Selain usahanya halal Aman dari riba Aman dari goror Yang telah dijelaskan oleh Ustaz kita bersama Ustaz Erwani Hafizahullah Tapi dia juga harus memiliki Kriteria Bar Dia baik Dia melakukan kebaikan Wasadak Dan dia jujur Artinya Dia menjalankan usahanya Dengan penuh etika Dengan penuh kebaikan Dengan penuh adab Karena diantara adab Dan akhlak yang mulia Adalah kejujuran Dan albar Atau albir Kata Nabi mengatakan apa Dalam hadis muslim Albir Husnul khulu Kebaikan adalah akhlak yang mulia Jadi coba kita gabungkan dua hadis ini Tapi mengatakan Yang selamat pada hari kiamat Berapa kriterianya Tiga Yang pertama Bertakwa kepada Allah Artinya usahanya halal Dia tidak main ke hal-hal yang haram Barang-barangnya halal Transaksinya halal Lalu yang kedua apa Berbuat baik Bar Atau dalam Itu kata kerjanya Kalau kita biasa kenal Bir Yang ketiga Jujur Nah Hadis ini Coba kita sambungkan dengan Hadis surat imam muslim Nabi SAW Bersabda Albir Husnul khuluq Albir Kebaikan Adalah akhlak yang Mulia Jadi kebaikan adalah Akhlak yang Mulia Jadi dia Selain usahanya halal Dia berakhlak Dia beretika Dan dia menyunjung tinggi Kejujuran Itulah Korelasi antara Etika Dan pengusaha Etika dan pebisnis Jangan berharap selamat Di hari kiamat Tanpa Akhlak Apalagi kita sudah ngaji Kita sudah belajar agama Kita rutin datang ke pengajian Kita harus tampil beda Dibanding pebisnis-pebisnis yang lain Apabila mereka tidak Tidak memperdulikan Etitude Tidak memperdulikan Etika Tidak memilikan Akhlak yang mulia Kita sebagai pengusaha muslim Atau pedagang muslim Atau pebisnis muslim Kita harus tampilkan ini Karena ini Mempengaruhi Dan menentukan status kita Pada hari kiamat kelak Mungkin itu Irham Iya Jadi memang berarti Status Bagi pengusaha Pada asalnya Terancam di akhirat ya Terancam Apa ini berlaku juga Untuk pekerja Atau hanya Hanya khusus pengusaha Ya artinya Atujar Adalah pedagang Adalah pengusaha Adalah pebisnis Sebenarnya Kita juga mengatakan Bahwa pekerja Yang bermasalah Akan diancam oleh Allah SWT Tapi Bukan dengan hadis yang ini Hadis ini Memfokuskan pengusaha Karena banyak sekali Goda-godaan Yang akan Dihadapi oleh Para pengusaha Dan pedagang Di dalam menjalankan Roda Bisnisnya tersebut Jadi memang Begitu pentingnya Adab dan etika Tidak hanya Dalam interaksi Terhadap sesama Tetapi juga Bagi pengusaha muslim Betul Nah Di catatan yang Ustaz buat Ini ada Banyak Etika Etika dan adab Yang harus dimiliki Dari beberapa Yang sudah disampaikan Mungkin ada Hal yang Terpenting Karena kita Tidak mungkin Mengungkapkan Semuanya disini Kira-kira apa Etika Adab yang harus dimiliki Yang paling Urgin Yang harus dimiliki Seorang pengusaha muslim Iya Coba kita tanya Kepada audiens Menurut Antum Ini kan pada Pengusaha semuanya Semua pengusaha Semua pebisnis Semua pemilik Perusahaan Apa etika Atau ahlak Yang paling penting Yang harus kita miliki Ketika berbisnis Yang tepat Akan dapat Hadiah Kita coba Dari kanan dulu Siapa yang Berani ngayat cung Iya Padahal Pak Kepercayaan Kepercayaan Yang lain Ada yang mau coba Kejujuran Yang lain Yang lain Iya silahkan Pak Yang pakai baju putih Gimana Pak Taat kepada Allah Dan kepada Rasulnya Global Hadirin Yang dirahmati Niat Niat Itu Adab pertama Sebagaimana yang dikatakan Oleh para ulama Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Kita tahu Ulama ada kelebihan Dan kekurangan Namun dalam Hal ini Al-Imam Ghazali Sangat jeli Dalam menyatakan Beliau mengatakan Beliau mengatakan Husnun niyah Wal-akidah Fib tida'it tijarah Di awal Kita berdagang Di awal Di pertama Di pertama tamanya Husnun niyah Wal-akidah Kita harus Menata Niat Kita Untuk apa Saya merintis Usaha ini Untuk apa Saya berdagang Herbal Berdagang Busana Muslim Atau membuat Usaha Membuat outlet Membuat Usaha Isi ulang Air mineral Dan lain sebagainya Membuat distro Misalnya Bandung kan terkenal Distro nya ya Atau factory outlet Untuk apa Kita gunakan Untuk apa kita Merintis hal-hal tersebut Ini yang pertama Dan ini yang membedakan Antara Pengusaha Muslim Dan non-Muslim Inna malamalu bin niyah Sesungguhnya Amal perbuatan itu Tergantung niatnya Wa inna malikulimri'in manawa Dan sesungguhnya Seseorang itu Akan diganjar Sesuai dengan niatnya Hadirin yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Dan utama Niat Kita tuh mau ngapain sih Saat kita Membuat usaha Apa yang kita inginkan Apakah hanya dunia Apakah hanya ingin Mendapatkan harta Atau ingin Mendapatkan wanita Di ultimatum oleh Calon mertua Saya tidak akan Menikahkan Anak gadis saya Kecuali Kepada pengusaha yang Omsetnya sebulan itu Empat puluh juta Misalnya Akhirnya kita terobsesi Dan akhirnya kita menjadi Pengusaha Apa niat kita Kan ini fatal Niat ini adalah Induk dari semua Akhlak-akhlak Yang berikutnya Karena kalau kita Niat kita Niat kita benar Dan niat kita baik Maka kita akan mudah Untuk jujur Kita akan mudah Menjaga kepercayaan Kita akan mudah Tersenyum Lembut Dan seterusnya Niat Hadirin yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ada yang bertanya Ustaz bukankah Niat itu hanya untuk Solat Hanya untuk ibadah Hanya untuk zikir Hanya untuk puasa Dan seterusnya Jawabannya Tidak Karena kita tahu Para ulama menjelaskan Bahwa Mu'amalat Jika kita niatkan Sebagai sarana Menuju akhirat Maka kita akan Mendapatkan Pahala ibadah Sebagaimana Yang dikatakan oleh Para ulama Seperti Al-Iz Bin Abdissalam Salah satu Pakar usul fikih Dari Bahadar Syafi'i Dan para ulama yang lain Seperti yang dikatakan Al-Imam Ahmad Bin Abdul Halim Mu'amalat Dan diantara Mu'amalat adalah Usaha kita Transaksi kita Jual beli kita Jika kita niatkan Sebagai sarana Menuju akhirat Maka akan Mendapatkan Pahala ibadah Allahuakbar Hadirin 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 Jangan Tamaikan Niat Nabi Sallallahu A.W. Menjelaskan Intasdukillaha Yasdukka Jika kita Jujur dengan Allah Maka Allah akan Wujudkan Cita-cita kita Jika kita Benar-benar Meniatkan Bahwa usaha Kita sebagai Sarana Bertakwa Kepada Allah Sebagai sarana Mencari akhirat Maka Allah Akan Mudahkan Usaha Kita Allah akan Wujudkan Cita-cita kita Kita Bercita-cita Membuka Sepuluh Outlet Di Bandung Maka Allah Akan Mudahkan Kita Bercita-cita Punya Pegawai Saya ingin Menghidupi Seribu Orang Agar Seribu Orang Tersebut Bisa Menafkahi Istri Dan Anak-anak Mereka Dengan Jalan Yang Halal Maka Allah Akan Mudahkan Jika kita Jujur Dengan Allah Anda Jujur Dengan Allah Maka Allah Akan Wujudkan Cita-cita Anda Dan Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jika Niat Kita Hanya Dunia Fatal Fatal Ingat Sabda Nabi S.A.W. Lau Kanati Dunia Hamah Apabila Dunia Menjadi Orientasi Kita Farrakallahu Shamlah Maka Allah Akan Buat Urusannya Berantakan Jika Bisnis Kita Orientasinya Hanya Dunia Maka Siap-siap Saja Mendapatkan Masalah Demi Masalah Demi Masalah Tanpa Ada Solusi Farrakallahu Shamlah Allah Akan Buat Usahanya Berantakan Urusannya Tidak Berhasil Hadirin Sekalian Cukup Sampai Disini Belum Yang Kedua Waja'ala Waja'ala Faqra Baina Aynai Dan Allah Akan Buat Ia Dihantui Rasa Kemiskinan Tak Tak Tenang Begitu Omset Turun Panik Begitu Bulan Ini Rugi Galau Takut Miskin Takut Bangkrut Takut Pilot Takut Gulung Tikar Kenapa Dunia Tidak Berani Mengambil Resiko Padahal Kita Tahu Bersama Salah Satu Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Pengusaha Dalam Berani Mengambil Resiko Dia Tidak Berani Kenapa Takut Bangkrut Karena Allah Buat Ia Dihantui Dengan Kemiskinannya Waja'ala Faqra Baina Aynai Allah Akan Buat Ia Takut Miskin Sehingga Dia Tidak All out Sehingga Dia Tidak Lepas Sehingga Dia Terlalu Bermain Aman Dalam Bisnisnya Safety Player Sehingga Tender Tender Yang Seharusnya Dapat Gagal Kenapa Gak Berani Takut Miskin Dan Yang Ada Saja Tidak Membahagiakan Dia Dia Takut Berkurang Dia Takut Pegawainya Menipu Dia Menghancurkan Dia Ini Penting Hadirin Sekalian Dan Ini Benar Saya Tahu Ada Pengusaha Ada Pengusaha Itu Gak Pernah Bisa Tidur Di Malam Hari Dan Selalu Takut Bangkrut Takut Jatuh Takut Dihianati Oleh Pegawainya Saya Ingin Tanya Antum Cek Darah Setiap Tahun Berapa Kali Ini pada Cek Darah Gak 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 Karena Tenang Karena Sehat Atau Menganggap Sehat Diri Kita Sendiri Orang Orang Ini Cek Darah Setiap Hari Setiap Hari Cek Darah Karena Takut Jatuh Sakit Takut Mati Bayangkan Setiap Hari Panggil Boleh sebut Napa Nggak Boleh Setiap Hari Panggil Orang Untuk Cek Darah Setiap Hari Dan Dia Takut Miskin Terus Saya Tanya Kalau Kalau Boleh Tahu Omsetnya Perbulan Berapa Si Kata Dia 6 Ustadz 6M Jadi 6M Perbulan Halal Itu pun Sudah Nolak Nolak Customer Tapi Hidup Tidak Tenang Dan Kemiskinan Menghampui Orang Ini Terus Melerus Sampai Ia Mendapatkan Hidayah Ia Belajar Ia Perdalam Zikir Kepada Allah Lalu Ia Beribadah Dan Ia Mulai Tenang Tenang Dan Tenang Ini Kejadian Lalu Apa Yang Terjadi Dan Dunia Itu Tidak Ia Dapatkan Kecuali Apa Yang Allah Takdirkan Kepada Dirinya Jadi Udah Kerja Keras Udah Mati Matian Ditambah Lagi Perasaan Paranoid Takut Hancur Takut Gagal Takut Bangkrut Yang Ia Dapat Yang Allah Takdirkan Kepada Dia Saja Jadi Kalau Omsetnya Allah Takdirkan Bulan Ini 20 Juta 20 Juta Padahal Setiap Hari Dunia 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 Dan Dunia Jadi Tidak Merubah Takdir Yang Ia Dapatkan Hanya Yang Allah Takdirkan Kepada Dia Saja Lalu Nabi Bersabda Tentang Orang Yang Sebaliknya Barang Siapa Yang Akhirat Adalah Orientasinya Jama Allah Shamlah Baka Allah Akan Buat Urusannya Usahanya Bisnisnya Lancar Memang Pasti Ada Kendala Tapi Pasti Ada Solusi Waman Yattaqillah Yaja'allahu Makhraja Dan Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Takwa Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Niat Yang Benar Maka Allah Akan Berikan Solusi Dari Setiap Masalah Memulai Usaha Adalah Sebuah Langkah Untuk Berhadapan Dengan Berbagai Macam Masalah Maka Kita Butuh Solusi Yang Pertama Niat Lalu Allah Memasukkan Kekayaan Di Dalam Hatinya Ketika Usaha Dia Tidak Takut Bangkrut Dia Tidak Takut Miskin Dia Tidak Takut Paylit Dia Tidak Takut Gulung Tikar Kenapa Karena Bukan Itu Yang Dia Cari Bukan Rupiah Yang Ada Di Benak Dia Namun Ini Sebagai Sarana Menempuh Akhirat Kalau Allah Takdir Kan Bangkrut Sudah Tidak Ada Masalah Kan Kita Tidak Harus Kaya Yang Allah Tuntut Adalah Bertakwalah Kepada Allah Dimanapun Anda Berada Dan Seperti Apapun Kondisi Anda Berada Jadi Kalau Yang Dituntut Dari Kita Kita Bertakwa Ketika Kita Kaya Dan Kita Bertakwa Ketika Kita Miskin Kita Bertakwa Ketika Menang Tender Dan Kita Bertakwa Ketika Bangkrut Jadi Tidak Berdol Santai Aja Jadi Kaya Aja Kan Kaya Miskin Intinya Cuman Perasaan Kalau Antum Merasa Kaya Antum Kaya Insya Allah Tapi Kalau Antum Punya Setengah Bandung Tapi Tetap Merasa Miskin Tidak Enak Enak Hidup Setengah Tanah Di Bandung Ini Punya Antum Antum Juragan Tanah Terbesar Di Bandung Tapi Antum Tetap Merasa Diri Miskin Tidak Akan Bahagia Tetap Aja Merasa Orang Miskin Dia Mendapatkan Kekayaan Hati Kekayaan Itu Bukan Banyaknya Harta Kata Nabi Namun Kekayaan Yang Sejati Adalah Kekayaan Jiwa Itu Yang Diberikan Sehingga Dia Tidak Takut Pengambil Resiko Selama Perhitungannya Jelas Selama Matematika Bisnisnya Masuk Dia Berani Bermain Di Sebuah Tender Karena Dia Yakin Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menolong Dia Dan Dia Tidak Takut Korang Yang Saya Cari Akhirat Dan Dia Tidak Diantui Rasa Kegalauan Dalam Menjalankan Usahanya Lalu Nabi Tutuk Dan Dunia Akan Mendatanginya Dalam Kondisi Hina Dunia Akan Mendatanginya Dalam Kondisi Hina Jadi Dunia Yang Datang Dunia Yang Ngemis Dunia Yang Bertekuk Lutut Di hadapan Dia Ini Niat Yang Tidak Ini adalah Akhlak Yang tidak Boleh dilupakan Oleh Para Pengusaha Para Pebisnis Ini Kunci Sukses Pertama Dan Hadirin Di Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelumnya Mungkin Disini Ada Yang Sudah Jadi Pengusaha Atau Yang Baru Merintis Awal-awal Pengusaha Kita Ada Hadir dulu Untuk Yang Pengusaha Salah Satu Cerinya Dia Berani Berani Mengungkapkan Pendapat Sekarang Silahkan Tiga Orang Yang Baru Berlintis Usaha Silahkan Angkat Tangan Dan Sebutkan Niat Utamanya Apa Ya Dari Yang Dekat Dulu Tanya Usaha Sedang Niat Usaha Apa Dan Diniatkan Untuk Apa Pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Di Balik Rutilitas Saya Sebagai Pelajar Saya Mencoba Untuk Bersekolah Sambil Berdagang Kecil-kecilan Jadi Saya Membel Usaha Yang saya Tekuni Adalah Kuliner Membeli Makanan Kering Besar Lalu Dibeli Lalu Diverkecil Kemasannya Lalu Dijual Kepada Teman-teman Jadi Diniatkan Insyaallah Untuk Keperuan Saya sehari-hari Soalnya Ya Ongkos Sama Uang jajan Sehari-hari Itu Dari Diri Sendiri Orang tua Cuma Ngasih buat SPP aja Enggak Ngasih buat Sehari-hari Untuk Diri Pribadi Untuk Meringatkan Masya Allah Ini Setelah kita Sepakat Bahwa Kita harus Menentukan Niat kita Apa Karena kita Tahu Bahwa ternyata Niat adalah Akhlak Yang menentukan Kesuksesan kita Di masa yang akan Datang Maka pertanyaan Berikutnya Seperti apa Niat yang Soleh Atau Apa Niat yang Harus kita Hadirkan Di dalam Hati kita Ini dijelaskan oleh Para ulama Di antara Niat Yang Hendaknya Kita miliki Di dalam hati kita Adalah Kita niatkan Sebagai sarana Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita niatkan Sebagai sarana Untuk Menunaikan Ibadah Haji Ibadah Umrah Artinya bagaimana Kita bisa Haji atau Umrah Kalau kita Tidak punya Uang Kita tidak Punya Penghasilan Dan usaha Saya Saya gunakan Untuk hal Tersebut Maka itu Mendapatkan Pahala Kita niatkan Untuk Berzakat Kalau kita Tidak Berusaha Atau kita Tidak punya Penghasilan Bagaimana Kita bisa Berzakat Bagaimana Kita bisa Berinfak Bagaimana Kita bisa Bersedekah Bagaimana Kita bisa Mewakafkan Tanah Maka niatkan Sebagai sarana Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Usaha kita Bukan Ibadah Tapi sarana Untuk Beribadah Dan Akhirat Ini Yang Penting Yang harus Kita Camkan Lalu Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Niatkan Untuk Menafkahi Diri Sendiri Agar Kita Tidak Tergantung Kepada Orang Lain Agar Kita Tidak Meminta Agar Kita Tidak Menjadi Benalu Bukankah Sekali Lagi Sebaik Baik Nafkah Adalah Nafkah Nabi Daud Karena Beliau Bekerja Dengan Kedua Tangannya Sendiri Lalu Kita Niatkan Untuk Menafkahi Istri Dan Anak Anak Karena Kita Yakini Menafkahi Istri Adalah Sebuah Amal Ibadah Yang Sangat Besar Dalam Hadis Muslim Nabi Sallallahu Bersabda Satu dinar Yang Engkau Berikan Dalam Rangka Berjihad Di Jalan Allah Dan Satu dinar Yang Engkau Berikan Kepada Fakir Miskin Dan Satu dinar Yang Engkau Berikan Kepada Budak Agar Dia Merdeka Dan Satu dinar Yang Engkau Berikan Kepada Istri Yang Paling Besar Pahalanya Yang Anda Berikan Kepada Istri Anda Kita Niatkan Ketika Kita Berusaha Ketika Kita Berbisnis Ini Untuk Menafkahi Istri Saya Sarana Menafkahi Istri Sehingga Saya Mendapatkan Pahala Yang Luar Biasa Jadi Niatkan Hal Tersebut Lalu Setelah Kita Berusaha Kita Niatkan Juga Untuk Mempekerjakan Saudara-saudara Kita Umat Islam Yang Lain Agar Mereka Bisa Menafkahi Diri Mereka Sendiri Jadi Kita Niatkan Sebagai Sarana Menafkahkan Orang Daripada Orang Nganggur Sehingga Terbengkalai Lalu Tingkat Kriminalitas Tinggi Lebih Baik Saya Buat Usaha Sehingga Orang Kampung Saya Atau Teman-teman Dekat Saya Bisa Bekerja Lalu Dia Menafkahi Dirinya Lalu Dia Menafkahi Istrinya Lalu Dia Menafkahi Anak-anaknya Coba Bayangkan Kalau Pegawai-pegawai Kita Memiliki Istri Dan anak-anak Lalu Kita Punya Sepuluh Pegawai Berarti Berapa Pahala Yang kita Dapat Kalau Niatnya Benar Niatnya Untuk Mempekerjakan Dan Menafkahi Umat Islam Yang lain Maka Kita Mendapatkan Pahala Saat Pegawai-pegawai Kita Menerima Gaji Dan Menafkahi Dirinya Sendiri Itu Contoh Yang pertama Yang kedua Kita Mendapatkan Pahala Lagi Ketika Dia Menafkahkan Istrinya Bayangkan Sepuluh Pegawai Semua Sudah Berkeluarga Maka Kita Dapat Dari Sepuluh Istri Itu Kalau Satu Pegawai Satu Istri Kalau Satu Pegawai Empat Istri Lebih Banyak Lagi Subhanallah Lalu Ketika Dia Menafkahi Anaknya Kita Dapat Pahala Lagi Itu Kalau Anaknya Satu Kalau Satu Pegawai Anaknya Sepuluh Pahala 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 Sesungguhnya Amal Perbuatan Itu Tergantung Niatnya Dan Kita Akan Diganjar Sesuai Dengan Niatnya Kita Tersebut Jadi Ini Adalah Hal Yang Harus Kita Camkan Hadirin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Kita Niatkan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat Lalu Beramar Ma'ruf Nahimungkar Lalu Kita Niatkan Untuk Berda'wah Saya Harus Bisa Berda'wah Dengan Harta Saya Saya Tidak Punya Ilmu Untuk Bisa Menyampaikan Ayat-ayat Allah Dan Hadith Nabi Sallam Fisik pun Tidak Punya Tapi Kalau Saya Punya Uang Saya Bisa Berikan Untuk Da'wah Ini Jadi Banyak Sekali Hal Yang Bisa Kita Lakukan Dan Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanallah Inilah Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Tentang Salah Satu Bentuk Kecerdasan Seorang Hamba Sebagian Ulama Mengatakan Aktifitas Sehari Hari Orang Yang Berilmu Itu Ia Bisa Buat Sehingga Berpahala Ibadah Sedangkan Kebalikannya Ibadahnya Orang Bodoh Itu Seperti Aktifitas Sehari Hari Saja Tidak Ada Ruh Tidak Ada Penghusuan Tidak Ada Pentadaburan Jadi Seperti Rudina Sehari Hari Saja Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Jadi Kalau Niat Kita Benar Setiap Detik Saat Kita Menjalankan Usaha Kita Itu Pahala 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 Saya ingin Tanya Sama Antum Yang Pengusaha Atau Yang Punya Usaha Atau Yang Berdagang Satu Hari Berapa Jam Antum Alokasikan Untuk Menjalankan Usaha Antum Berapa Jam Yang Pengusaha Berapa Jam Kira-kira Lima Cuma Lima Jam Oh Luar biasa Lima Jam Di atas Lima Tujuh Jam Ada Ada Delapan Ini kok Kayak Lelang Delapan Ada Otak Terbatas Masya Allah Jadi otaknya Bisnis Teruskan Saudara Menjem Mobil Dibisniskan Jadi hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Coba Bayangkan Kalau kita Hanya mengandalkan Ibadah Mahdoh Kita Ibadah Vertikal Kita Kita Solat Berapa Jam Total Solat Wajib Solat Duh Solat Rawatib Solat Tahajud Solat Twitter Kira-kira Berapa Jam Tiga Jam Enggak Empat Jam Enggak Juga Maaf Lima Jam Apalagi Lima Jam Kan Begitunya Oke Kita Turunkan Dua Jam Ya Paling Dua Jam Satu Jam Untuk Lima Waktu Itu Satu Jam Dibagi-bagi Ya Dua Ya Rawatib Ya Solat Sunnah Wudu Ya Tahajud Ya Witir Bayangkan Dua Jam Sedangkan Allah Kasih Kita Berapa Jam 24 Jam 24 Jam Berarti Kalau Waktu Solat Kita Hanya Dua Jam Berarti Kita Masih Punya 20 Jam Lagi Yang Akan Ditanya Oleh Allah Pada Hari Kiamat Kelab Dan Ada pun Nikmat Rabb Surat Apa Tum Tum Dan Kalian Pasti Akan Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Nikmat Nikmat Yang Kalian Dapatkan Dan Waktu Adalah Nikmat Allah Hadis Tirmidhi Kaki Kaki Seorang Hamba Tidak Akan Beranjak Dari Sisi Allah Sampai Dia Ditanya Tentang Empat Perkara Yang Pertama Wan Umrihi Fima Afnah Dia Akan Ditanya Tentang Umurnya Apa Arti Umur Waktu Siapkah Kita Mempertanggupan 20 Jam Oke Dikir Berapa Jam Si Adham Dikir Berapa Jam Siap Hari Dikir Pagi Petang Lalu Dikir Dikir Mutlak Paling Satu Jam Tiga Jam Kita Masih Punya 21 Jam Yang Akan Ditanya Oleh Allah Tapi Coba Kalau Saat Kita Menjalankan Usaha Beli Barang Belanja Barang Atau Memproduksi Memasarkan Buka Website Lalu Kita Upload Barang Barang Kita Semuanya Kita Niatkan Sebagai Sarana Mencari Akhirat Semua Kita Niatkan Sebagai Sarana Beribadah Maka Detik Demi Detik Mendapatkan Pahala Ibadah Maka Sehari Kita Bisa Mendapatkan Pahala Ibadah 8 Jam 9 Jam 10 Jam 12 Jam Bahkan 15 Jam Apalagi Kalau Antum Yang Online Dimanapun Antum Bisa Melayani Customer Bisa Melayani Konsumen Mengangkat Telepon Berarti Itu Pahala 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 Hadirin Sekalian Ini Luar Biasa Tapi Sesungguhnya Setiap Amal Perbuatan Itu Tergantung Niatnya Dan Setiap Orang Akan Diganjar Sesuai Dengan Niatnya Kalau Niat Kita Hanya Memperkaya Diri Titik Niat Kita Hanya Memiliki Fasilitas Dunia Titik Maka Waktu Itu Akan Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tidak Mendapatkan Pahala Itu Akhlak Yang Pertama Dan Yang Terakhir Sebelum Saya Lanjutkan Dan Saya Serahkan Kepada Ah Irham Dengan Niat Yang Ikhlas Kita Akan Mudah Mengerjakan Akhlak Akhlak Yang Berikutnya Dan Kita Akan Mudah Menjalankan Fikih Mu'amalan Fikih Mu'amalan Contohnya Begini Hadirin Untuk Apa Kita Maksain Ambil Modal Yang Riba Kalau Niat Kita Sudah Akherat Untuk Apa Buat Apa Menjalankan Usaha Yang Ujung Ujungnya Ngajak Perang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Barang Siapa Yang Tidak Menirikan Riba Maka Tabuh Berang Perang Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Buat Apa Kita Maksakan Buat Apa Kita Bohong Kalau Kita Niatnya Akherat Kalau Kita Niatnya Akherat Buat Apa Kita Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Berakhlak Dan Bermolal Yang Akan Menceburkan Kita Kedalam Apin Raka Jahannam Jadi Ini Yang Perlu Kita Camkan Makanya Kalau Kita Masih Bermain Dengan Ribah Berarti Niat Kita Ada Yang Ada Yang Salah Niat Kita Belum Tepat Niat Kita Belum Fokus Karena Kalau Niat Kita Sebagai Sarana Beribadah Sebagai Sarana Berakhirat Tidak Ada Alasan Untuk Bermain Di Perkara Haram Tidak Ada Gunanya Men supply Barang Barang Haram Atau Menjual Barang Barang Haram Atau Membeli Barang Barang Haram Karena Saya Niat Bukan Untuk Mencari Keuntungan Semata Saya Niat Sebagai Sarana Berakhirat Untuk Apa Saya Menjalankan Bisnis Justru Membawa Saya Kedalam Api Neraka Jahannam Mungkin Itu Yang awalnya Pengusaha Terancam Di akhirat Ternyata Bisa Berpotensi Mendapatkan Pahala Yang Sangat Pelimpah Dengan Niat Yang Baik Sebelum Masuk Ke Etika Selanjutnya Saya Ingin Pertanya Yang Sudah Menjadi Pengusaha Dan Sudah Punya Pegawai Silahkan Akan Tangan Bapak Yang Di Pocok Iya Usahanya Di Bentuk Apa Dalam Bentuk Apa Jasa Dan Barang Sudah Punya Pegawai Berapa Pak Masya Allah Oleh Sepuluh Kemudian Ada Beberapa Ujian Semoga Allah Mudahkan Urusan Bapak Ini Ada Sedikit Mingkisan Buat Bapak Satu lagi Mungkin Yang Sudah Menjadi Pengusaha Dan Punya Pegawai Ya Silahkan Pak Di Bidang Apa Konveksi Pegawainya Ada Berapa Pak 16 Masya Allah Mudah-mudahan 16 Ini Menjadi Ladang Pahala Buat Bapak Juga Ya Selanjutnya Kita Akan Memasuki Etika Kedua Yang tadi Niat Sudah disampaikan Kemudian Etika Yang kedua Yang tidak Kata Pentingnya Kepada Ustaz Silahkan Ya Etika Yang kedua Dijelaskan oleh Farulama Adalah Atabkir Bersegera Bersegera Dalam Memanfaatkan Momentum Peluang Apalagi Kita Berada Di Zaman Komunikasi Kita Adu Cepat Maka Salah Satu Etika Salah Satu Adab Yang Harus Dimiliki Oleh Pengusaha Pebisnis Dan Pedagang Adalah Cepat Dalam Menangkap Kebutuhan Masyarakat Dan Cepat Dalam Merespon Cepat Dalam Memproduksi Dan ini Adab Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Dalam Hadith Yang Diodatkan Imam Tirmidhi Allahumma Barik Li Ummati Fi Bukuriha Ya Allah Berkahi Umatku Di Waktu Paginya Ya Allah Berkahi Umatku Di Waktu Pagi Pernah Dengar Hadith Ini Pasti Pernah Dengar Apa Kelanjutannya Hadith 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 Ini Dari Seorang Sahabat Yang Bernama Sahar Al-Ghamidi Siapa Namanya Sahar Al-Ghamidi Beliulah Sahabat Yang Meriwayatkan Hadith Tersebut Beliau Mengambil Sebuah Kesimpulan Jadi Hadith Ini Memberikan Inspirasi Kepada Beliau Untuk Menjadi Pengusaha Yang Gesit Yang Cepat Dalam Bertindak Merespon Dan Menangkap Peluang-peluang Yang ada Di hadapannya Di antaranya Wakana Sahar Rajulan Tajiran Wakana Iza Ba'ata Tijaratan Ba'atakum Awalan Nahar Fa'atraw Wakathur Maluh Sahar Terinspirasi Jangan Hadith Ini Dan Dia Adalah Seorang Pengusaha Dia Adalah Seorang Pebisnis Dan Apabila Dia Melepas Pegawai-pegawainya Untuk misalnya Berdagang Misalnya kan Misalnya kita punya Usaha Roti Kan biasanya kan Pegawai-pegawai kita Ambil roti Lalu Keluar Di pagi hari Nah Hadirin Yang dirahmati oleh Allah Dia selalu Meminta Pegawainya Untuk Keluar Dan Memulai Berdagang Di pagi hari Dan ia Lepas mereka semua Di pagi hari Fa'atraw Maka dia Untung besar Dan uangnya Banyak Kata Imam Tirmidhi Makanya Imam Tirmidhi Ketika Membawakan hadis ini Beliau menulis Bab Bab Maja'fi tabkir Bitijarah Bab Bersegera Dalam Berdagang Jadi dari hadis ini Apa bunyi hadisnya Allahumma barik Li umati Fibu kurian Ya Allah Berkahilah umatku Di waktu Pagi Ulama Seperti Imam Tirmidhi Menjadikan hadis ini Sebagai sumber hukum Maja'fi tabkir Bitijarah Bab Bersegera Dalam Berbisnis Maka pengusaha muslim Harus cekatan Harus cepat Dalam Menangkap peluang Dan meresponnya Dengan memproduksi Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Cepat Dalam Melayani Harus cepat Jadi kalau Delivery service Cepat Kalau ada orang Order sesuatu Usahakan cepat Karena ini ada hadisnya Ini etika Jadi kalau misalnya Antum Tukang bubur ayam Ditelepon jam 7 Pak bisa Delivery service Bukan bubur ayam Bisa Jangan datang jam 5 sore Dia kan mau bubur ayam Mau sarapan Jadi secepatnya datang Jadi ini Sebuah Adab dan akhlak Di dalam Islam yang dilupakan Bahwa kita Dituntut untuk bersegera Jadi ketika Antum bersegera Apa Fast response ya Jika Anda Dan kita bersegera Dan kita niatkan Maka ini ibadah Maka Imam Bukhari Mengatakan Bab bersegera Dalam berbisnis Jadi kalau kita Merespon cepat Memproduksi cepat Kita melihat Pangsa pasarnya Bagaimana Lalu apa kebutuhan mereka Lalu kita sediakan Kebutuhan mereka Lalu mereka puas Itu ibadah Itu dapat pahala Karena ini istinbab Pengambilan dalilnya Dari Ya Allah berkahi umatku Di waktu paginya Artinya Lebih luas lagi Ketika seseorang Memaksimalkan waktu pagi Maka dia memiliki Etos kerja yang cepat Dia tidak buang-buang waktu Dia Berusaha Beraktifitas Seawal Mungkin Dan itu Benang merahnya Wallahu ta'ala A'lam Bisawab Itu Etika yang kedua Etika yang ketiga Ini juga Membedakan Seorang muslim Dan non muslim Adab seorang Pengusaha Dan pedagang muslim Ia senantiasa Mengiringi Bisnisnya Dengan berdikir Dan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berdikir Dan beribadah Ini tidak bisa dipisahkan Dengan pengusaha muslim Tidak bisa dipisahkan Dengan para pedagang Pedagang harus banyak Dikir Pembisnis harus banyak Dikir Hadirin dan dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Secara khusus Nabi Mengajarkan kita Doa Masuk Pasar Dari hadis Dari Imam Tirmidhi ini Para ulama Menekankan Pentingnya Bikir Bagi para Praktisi Bisnis dan usaha Kenapa? Karena yang setiap hari Ke pasar Selain ibu-ibu Siapa? Pedagangnya Atau selain Pembelinya Pedagangnya Terkadang Pembeli Tidak setiap hari Ke pasar Tapi pedagang Setiap hari Di pasar Dan mereka yang paling lama Mereka datang Ketika pasar buka Dan mereka pulang Ketika pasar tutup Maka Sebelum yang lain Doa ini Dipersembahkan oleh Nabi Kepada para pedagang Dan para pengusaha Apa doanya? Apa fikirnya? Apa fikir masuk pasar? Siapa yang hafal? Kasih hadiah Yang hafal Silahkan Yang hafal Beliau dulu yang tunjuk tangan Siapa yang mulai Acungkan tangan? Beliau Yang paling belakang? Silahkan Beliau dulu Terus yang paling belakang Beliau udah tunjuk tangan tadi Silahkan pak Doa Masuk pasar Ya belakang dulu ya Abis ditantung Ya silahkan pak Wah wahayun layamut Terus apa? Wahayun layamut Betul Silahkan pak Silahkan Ya Itu gak boleh lupa Khususnya yang punya Toko Kios di pasar Yang belanja barang Ke pasar Baca doa ini Dan Nabi mengatakan Kataballahu Alfa Alfi Hasana Maka Allah akan memberikan dia Satu juta pahala Satu juta pahala Allahu Akbar Dan Allah akan menghapus Satu juta dosa Bayangkan Satu dosa Satu juta dosa dihapus Sekali lagi di pasar itu Kita melihat Aurat Yang seharusnya Tidak boleh kita lihat Banyak sekali Kemaksiatan di pasar Dan kita tahu bersama Bahwa Syaiton paling senang di pasar Dan Nabi mengatakan Bahwa Tempat terbaik adalah Masjid Dan tempat terburuk adalah Pasar Artinya Banyak sekali Kemaksiatan di pasar Banyak sekali kecurangan di pasar Banyak intrik Dan trik di pasar Makanya kita harus Bentengi diri kita Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dosa dosa itu Satu juta hilang Wa rafa'allahu Alfa'alfi Darajah Dan Allah akan mengangkat Kedudukannya Satu juta darajah Hadis ini sahih Rewat Imam Tirmidhi Dan Ibnu Majah Dan dihasankan Al-Imam Albani Rahimahullahu ta'ala Ini penting Kaitkan dengan Rikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hadirin Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perbanyak istighfar Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Nuh Apa bunyi surat Nuh Dalam ayat ke-10 Sampai ayat 12 Allah berfirman Dalam surat An-Nuh Fakultus takfiru Nabi Nuh Menyatakan Fakultu Kata Nabi Nuh Aku meminta kalian Istighfar kepada Rab kalian Istighfar Kepada Rab kalian Apa yang akan Kalian dapat Maka Allah akan Mengutuskan awan Kepada kalian Dan hingga turun hujan Dan Allah akan Berikan riski Harta Dan anak Yang banyak Kepada kalian Harta yang banyak Istighfar 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 Apalagi kita berada Di pasar Kita menghadapi Pembeli Yang Nawarnya Keterlaluan Untuk punya barang Modal Antum 60 ribu Antum jual 65 ribu Lalu dia tawar 15 ribu Kira-kira perasaan Antum Gimana Ya Allah modal 60 ribu Itu 15 ribu Astaghfirullah Astaghfirullah Tenang lagi Astaghfirullah Ini Istighfar Perbanyak Istighfar Ini Pembeli gak Karuan Suka-suka Terus Pakaian pembelinya Suka-suka Kan begitu Ada Toko Hanya yang berjilbab Yang boleh masuk Kan gak ada Toko seperti itu Seorang bebas masuk Terus tiba-tiba Aurnya terumbar Antum layani Istighfar kepada Allah SWT Ini Perbanyak Istighfar Allah akan Berikan Rizki Yang banyak Dan halal Kepada kita Jangan lupa Berfikir Ini Adab Ini Akhlak Ingat kepada Allah Dan Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah SWT Jangan lupa Ibadah Jangan lupa Solat Hadirin Yang dirahmati Oleh Bagaimana Usaha kita Mau ditolong Oleh Allah Kalau kita Lebih memilih Melayani Konsumen Daripada Mendatangi Suruhan Allah SWT Apalagi Yang punya Bisnis Rumah makan Pas makan Siang Ini harus Kita harus Kita harus Utamakan Allah SWT Wasta'inu Bissabri Wassalah Al-Baqarah 45 Dan mintalah Pertolongan Kepada Allah SWT Dengan Sabar Dan dengan Solat Kalau kita Tidak Solat Kita melalaikan Solat Bagaimana Allah Mau tolong Kita Minta Pertolongan Kepada Allah Karena Di dalam Dunia Bisnis Banyak Kompetitor Yang menghalalkan Segala Cara Yang curang Banyak Pungli Kita harus Minta Pertolongan Kepada Allah Wasta'inu Bissabri Wassalah Perbanyak Solat Rajin Dalam Mengerjakan Solat Ini Adab Dan Akhlak Pengusaha Perdek Dekat Hubungan Dengan Allah SWT Jangan Jauh-jauh Kita Berada Di Sebuah Rana Yang Cukup Panas Ini Kan Kursi Panas Kalau Bahasa Kita Karena Banyak Sekali Kemaksiatan Banyak Lagi Kemungkaran Banyak Penipuan Banyak Persaingan Yang Tidak Sehat Maka Kita Harus Mendekat Kepada Allah SWT Dan Hadirin Yang Dirahmati Allah SWT Ketika Kita Berfikir Ketika Kita Membaca Doa Masuk Pasar Hadirin Coba Resapi La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikala Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wah Ini Jangan Dibaca Hanya Hafalan Anak Teka Tidak Boleh Jangan Membaca Seperti Burung Kakak Membaca Zikir Ini Kita Harus Menghayati La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikala Ini Adalah Kalimat Tauhid Ingat Ini Adalah Kalimat Tauhid Dan Kaitkan Dengan Niat Kita Kita Niatkan Misis Kita Sebagai Sarana Beribadah Berarti Kita Harus Libatkan Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Setiap Transaksi Kita Setiap Transaksi Yang Haram Kita Katakan Tidak Kenapa Karena Lah Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikala Lahul Mulku Walahul Hamdu Ini Semua Bumi Adalah Kerajaan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Ini Numpang Lahul Mulku Semuanya Ini Milik Allah Jangan Bermaksiat Di Bumi Allah Subhanahu Ta'ala Karena Ini Milik Allah Dan Barang Barang Kita Milik Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Misalnya Kita Mengalami Kerugian Kita Ditipu Orang Atau Kios Kita Kebakaran Ingat Lahul Mulku Walahul Hamdu Lahul Mulku Ini Kan Milik Allah Kita Tinggal Baca Inna Lillah Wa Inna Ilahi Raji Un Kita Makan Kalau Semua Ini Milik Allah Modal Kita Mendapatkan Omset Kita Mendapatkan Pembeli Kita Tidak Sombong Kita Tidak Ujub Kenapa Walahul Hamdu Yang Berhak Dipuji Hanyalah Allah Yang Berhak Dipuji Hanyalah Allah Dan Kebaikan Hanya Di Tangan Allah Subhanahu Ta'ala Kebaikan Hanya Di Tangan Allah Ini Membuat Kita Tidak Tidak Maksa Tidak Menghalalkan Segala Cara Kita Akan Legowo Ketika Kita Kalah Dalam Semua Tender Kalah Dalam Perembutan Kios Biyadihil Khair Karena Kebaikan Di Tangan Allah Dan Allah Sudah Takdirkan Saya Tidak Dapat Kios Yang Strategis Yang Representatif Di Pasar Ini Tidak Ada Masalah Dan Allah Maha Mampu Terhadap Segala Sesuatu Walaupun Kios Saya Tidak Bagus Tapi Kalau Allah Mau Mendatangkan Pembeli Itu Akan Mudah Walaupun Misalnya Orang Jegal Saya Pungli Sana Pungli Sini Persana Persini Allah Maha Mampu Membuat Bisnis Ini Sukses Kita Harus Yakin Seperti Itu Ini Adalah Etika Dan Adab Seorang Muslim Khususnya Hadirin Sekar Rahimani Yang Berikutnya Istiqarah Ini Banyak Orang Lupa Istiqarah Sebelum Kita Akan Memproduksi Sebuah Mode Yang Baru Istiqarah Sebelum Kita Memutuskan Untuk Mengikuti Sebuah Projek Istiqarah Sebelum Kita Memutuskan Untuk Bersaing Dalam Sebuah Tender Istiqarah Sebelum Kita Memerintis Usaha Kuliner Kuliner Kan Banyak Ada Batagor Ada Somae Lalu Ada Cilok Bandung kan Itu Jajanan Batagor Somae Cilok Cireng Terus Apa Lagi Siapa Ya Itulah Intinya Jadi Ini kan Banyak Pilihan Untuk Menentukan Oke Silahkan Reset Silahkan Observasi Tapi Sebelum Kita Memutuskan Istiqarah Konsultasi Dengan Allah Istiqarah Konsultasi Dengan Allah Masa Kita Konsultasi Dengan Manusia Tidak Konsultasi Dengan Allah Padahal Allah Berfirman Dalam Surat Al-An'am Ayat 59 Dan Allah Yang memiliki Kunci-kunci Hal yang Ghaib Tidak Ada Yang Mengetahui Kecuali Allah Dan Allah Mengertahui Apa yang Terjadi Di Daratan Dan Apa yang Terjadi Di Lautan Dan Perairan Dan Satu Daun Yang Jatuh Allah Tahu Dari Mana Pohonnya Kemana Ia Tertiup Angin Dan Dimana Ia Terhempas Dan Tidak Ada Satupun Biji Yang Jatuh Kedalam Dasar Samudera Di Tengah Kegelapan Malam Kecuali Allah Mengertai Biji Tersebut Jatuh Dimana Dan Tidak Ada Benda Kering Dan Benda Basah Kecuali Tercatat Semua Di Lohil Mahfud Lalu Anda Tidak Konsultasi Dengan Zat Yang Maha Luar Biasa Ini Jangan Remehkan Bisa Jadi Kita Ditipu Orang Diajak Usaha Uang Dibawa Kabur Jangan Percaya Dengan Penampilan Percayakan Kepada Allah Istikhara Nabi Mengatakan Apabila Salah Seorang Kalian Ingin Melakukan Sesuatu Ingin Membuat Keputusan Saat Kita Ingin Menentukan Dimana Tempat Usaha Kita Jangan Hanya Mengandalkan Data Lapangan Walaupun Mungkin Itu Representatif Tapi Kalau Misalnya Allah Tidak Takdirkan Gak Akan Bisa Ini Yang Penting Hadirin Yang Dirahmati oleh Allah Jadi Hadirin Yang Dirahmati oleh Allah Libatkan Allah Tanya Kepada Allah Coba Siapa Yang Hafal Doa Istiqhara Kasih Hadiah Pokoknya Saya Langsung Tembak Kasih Hadiah Silahkan Yang Hafal Doa Istiqhara Dapat Hadiah Lagi Silahkan Mas Yang Pake Baju Kotak Kotak Pake Mike Silahkan Sekarang Mudiri Mas Namanya Siapa Mas Fatur Silahkan Mas Fatur Doa Istiqhara Tenang Jangan Emosi Sabar Ulang Ulang Lagi Diulang Sabar Tenang Tarik Nafas Buang Lagi Baca Ada yang bisa Bantu Ada yang bisa Bantu Belakang ya Di belakang Belakang Silahkan Allahumma Inni Astahiruka Bi Ilmika Wa Astabdiruka Bi Kudratika Wa As'aduka Min Tadlikal Abim Fa Inna Katakdiru Ala Abdiru Wa Ta'alamu Ala A'alamu Anta Allamul Baca Ba Wa Ashi Wa Akibati Amri Wa Ma Ashi Bukan Ma Ashi Wa Ma Ashi Wa Akibati Amri Ba Pasribu Anni Pasribni Anhu Wa Akbirliyal Khaira A'ithu Kana Thumma Arati Nibi Ya Oke Beliau Tadi ada Beberapa Ini Tapi Fakdur Huli Wayasir Huli Thumma Barik Lifi Terus Ma Ashi Bukan Ma Ashi Ma Ashi Itu Kemaksiatanku Pakai Sin Ma Ashi Tapi Oke Silahkan Mas Fatur Juga Dapet Tadi Ya Karena Keberanian Seakan Ke depan Mas Ya Jadi Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Istiqhara Harus Hafal Karena Nabi Mengatakan Iza Hamma Ahadukum Bil Amli Faryar Ka Rak Ataini Min Gari Farid Thumma Ya Kul Dalam Hadis Bukhari Hadis Jamir Apabila Salah Seorang Dari Kalian Bertekad Untuk Melakukan Sesuatu Membuat Keputusan Bisnis Itu Resikonya Besar Kita Butuh Konsultan Kenapa Kita Lebih Percaya Konsultan Dari Harvard Dari Oxford Dan Seterusnya Tapi Kita Lupa Dengan Alamul Buyuh Minta Solusi Banyak Kalian Kita Tidak Tau Dan Yang Kita Ingat Beberapa Riwayat Dari Para Sahabat Menyatakan Sebagian Para Sahabat Itu Istihara Tanpa Melakukan Solat Jadi Intinya Apa Inti Dari Istihara Itu Doa Bukan Solatnya Kalau Misalnya Kita Harus Membeli Barang Barang Tidak Ada Dan Ada Opsi Lain Tapi Barang Cukup Mahal Dan Kita Ragu Istihara Di Tempat Syukur Kalau Bisa Minta Tempat Solat 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 Terusnya Baru Setelah Itu Putuskan Ini Banyak Orang Istihara Cuma Mau Kawin Aja Jadi Baca Istihara Sekali Sumbur Hidup Jadi Gimana Mau Hafal Itu Kalau Nikah Sekali Dan Maduta Sekali Sekali Sumbur Hidup Istihara Itu Dibaca Di Setiap Saat Khususnya Dalam Masalah Bisnis Kita Ini Penting Dan Ini Menunjukkan Kita Tawakal Kepada Allah Kita Ketergantungan Dengan Allah Dan Allah Berfirman Dan Barang Siapa Bertawakal Bergantung Kepada Allah Dan Kita Tahu Bersama Orang Istihara Itu Adalah Bukti Ia Ketergantungan Dengan Allah Buktinya Dikit Nanya Dikit Nanya Dikit Konsul Dikit Dikit Konsul Maka Dia Tergantungan Dengan Allah Maka Kata Allah Dalam Surat At-Talak Ini Fahuah Hasbuh Maka Allah Akan Wujudkan Dan Allah Akan Berikan Apa Yang Dia Inginkan Dan Selesaikan Masalahnya Wallah Oleh Karena Itu Baca Istiqarah Saat Kita Akan Memutuskan Sebuah Bisnis Masya Allah Berarti Sebagai Pengusaha Kita Harus Selalu Melibatkan Allah Dalam Setiap Seni-Seni Bisnis Kita Iya Betul Cuman Ada Sebagian Disini Ada Mungkin Berbisnis Secara Online Tidak Offline Artinya Dia Tidak Punya Toko Bentuk Fisik Tidak Punya Lapak Di Pasar Itu Apakah Bagaimana Cara Mengaplikasikan Doa Masuk Pasar Apakah Bisa Atau Seperti Apa Untuk Pengusaha Yang Di Bidang Online Ketika Masuk Web Dia Baca La Ilaha Dahula Syarikala Lahul Mulku Saya Tidak Tahu Ada Fatwa Ulama Masalah Ini Mungkin Saya Tanyakan Kalau Tala Misal Karena Kalau Diki Askan Allah Saya Tanyakan Ada Beberapa Etika Yang Sangat Penting Untuk Dijelaskan Akan Tapi Karena Ketebalasan Waktu Kita Akan Ringkas Beberapa Saja Yang Cukup Penting Selanjutnya Seringkali Dalam Bisnis Itu Kita Berkaitan Dengan Utang Piutang Dalam Kegiatan Bisnis Ini Suatu Yang Tidak Bisa Lepas Akan Tapi Seringkali Utang Dan Piutang Ini Menjadi Permasalahan Yang Besar Di Kalian Bisnis Baik Yang Sama Sama Ngaji Maupun Yang Di Luar Ngaji Bagaimana Solusi Islam Dalam Menyikapi Utang Piutang Ini Terima kasih Atas Pertanyaannya Saya Tidak Akan Masuk Karena Fikihnya Tetapi Saya Ingin Membawakan Sebuah Sabda Nabi Sallallahu Sallam Yang Harus Diketah Oleh Para Pebisnis Para Pedagang Para Pengusaha Nabi Sallallahu Bersabda Dalam Hadis Imam Bukhari Rahimallahu Rajulan Allah Akan Merahmati Seseorang Siapa Dia Samhan Iza Ba' Yang Pertama Dia Mudah Ketika Dia Mudah Ketika Menjual Wasamhan Iza Shtara Dan Dia Mudah Ketika Membeli Wasamhan Iza Qadah Dan Mudah Dalam Membayar Hutang Atau Dalam Rewat Wa Iza Qadah Dan Mudah Dalam Menagih Hutang Jadi Allah Akan Merahmati Bisnis Kita Usaha Kita Jika Kalau Kita Menjual Kita Mudah Kita Gak Mempersulit Dan Kalau Kita Membeli Kita Mempermudah Jadi Artinya Kalau Kita Lihat Misalnya Kita Menjual Barang Hukum Asalnya Kita Kan Tidak Ada Parameter Atau Limit Keuntungan Kan Begitu Ya Mungkin Ustaz Terwandi Sudah Menjelaskan Hafidah Hulau Ta'ala Tetapi Kalau Kita Niatkan Untuk Mengamalkan Hadis Ini Sehingga Utung Kita Tidak Banyak Modal Kita 100 Ribu Kita Jual Misalnya 110 Ribu Padahal Mungkin Yang lain 120 Ribu Dengan Harapan Untuk Mengamalkan Hadis Ini Maka Sekali lagi Kita akan Dirahmati Oleh Allah S.W.T Dan Dalam Mereka yang lain Ahabba Allah Akan Cinta Kepada Kita Jadi Mudahkan Penjualan Kita Atau Misalnya Mungkin Ke Beberapa Konsumen Kita Ambil Kerugian Karena Kan Silang Kita Sudah Untung Dari 20 Transaksi Pada Hari ini Lalu Kita Tahu Ada Konsumen Kita Tidak Punya Uang Atau Pas-pasan Dan Dia Hanya Mampu Membeli Dengan Harga Di bawah Modal Kita Kita Punya Modal 100 Ribu Lalu Dia Hanya Punya 90 Ribu Kita Katakan Yaudah Tidak Masalah Kenapa Karena Kita Mungkin Sudah Bisa Nutuk Dari Keuntungan Di Transaksi Yang Lain Jadi Mudahkan Jangan Kalau 100 Harus 110 Ribu Semua Boleh Boleh Tapi Ini Bukan Adab Yang Mulia Bagi Pengusaha Muslim Karena Salah Satu Hadis Yang Harus Antum Amalkan Jika Kita Ingin Dirahmati Oleh Allah Jika Kita Ingin Dicintai Oleh Mudahkan Saat Kita Menjual Barang Mudahkan Gak Usah Ribet Ribet Dan Mudah Ketika Kita Membeli Artinya Kalau Nawar Jangan Kelewatan Gak Usah Nawar 20 Menit 25 Menit 30 Menit Walaupun Kita Tahu Ini Harga Pasarannya 120 Ribu Ini Pendagang 30 Ribu Mintanya Yaudah Untung 10 Ribu Dibanding Yang Lain Masih Normal Saya Ingat Hadis Nabi Sallallahu Wasallam Dan Nawarnya Biasa 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 Bukan Karena Kita Polos Akhirnya Dibodohin Sama Penjual Tidak Tapi Kita Ingat Hadis Diatas Mudah Ketika Membeli Mudah Ketika Membeli Jangan Nawarnya Kebangetan Bang Ini Berapa Ini 50 Rp30.000 Rp30.000 Tidak Bisa Gimana Kalau Rp45.000 Rp25.000 Rp25.000 Ya Tidak Bisa Gimana Kalau Rp30.000 Rp20.000 Rp20.000 Nurun Terus Gimana Nawar Nurun Terus Dari Rp30.000 Rp25.000 Rp20.000 Lalu Lalu Kita Menagih Hutang Kepada Pihak Lain Mudah Kalau Kita Tahu Dia Tidak Mampu Kalau Dia Tidak Mampu Mampu Tangguhkan Sampai Waktu Dimana Dia Mampu Tangguhkan Kecuali Kalau Dia Mampu Dan Dia Tidak Mau Bayar Atau Uang Yang Seharusnya Dibayarkan Dia Putar Lagi Maka Dalam Ilmu Fikih Itu Ada Bab Hajar Hajar Artinya Pemerintah Boleh Membekukan Aset Seseorang Lalu Dia Pemerintah Jual Dan Hasilnya Dibagi-bagikan Kepada Orang-orang Yang Memberikan Hutang Kepada Dia Karena Dia Lalai Dalam Membayarnya Tapi Kalau Dia Tidak Punya Uang Mudahkan Dia Tidak Punya Uang Hari Ini Sudah Sudah Bulan Depan Mudahkan Lagi Mudahkan Ketika Kita Menagih Dan Jangan Bagi Kita Yang Punya Hutang Jangan Keenakan Jangan Keenakan Apalagi Kita Tahu Hari Minggu Ini Deadline Deadline Hutang Kita Maka Hari Sabtu Kita SMS Debitor Kita Dengan Hadis Di Atas Mudah Dalam Menagih Padahal Kita Punya Uang Ini Tidak Boleh Kalau Punya Uang Bayar Sebagaimana Dia Telah Baik Dengan Kita Dia Minyamin Uang Kan Baik Karena Meminjamkan Uang Kepada Pihak Lain Itu Rugi Rugi Apalagi Kalau Hitung-hitungannya Pebisnis Rugi Yang seharusnya Uang itu Bisa Dia Putar Akhirnya Dia Pinjamkan Rugi Enggak Rugi Kan Jika Otak Bisnis Yang Kedua Satu Juta Pada Tahun Ini Beda Dengan Satu Juta Pada Tahun Lalu Karena Terpotong Inflasi Jadi Dia Rugi Dia Telah Mengalami Kerugian Demi Kita Lalu Kita Tunda-tunda Pembayaran Hutangnya Berarti Kufur Nikmat Karena Nabi Mengatakan La Yashkur Allah Man La Yashkur Nas Tidak Bersyukur Kepada Allah Orang Yang Tidak Bersyukur Kepada Manusia Dan Kalau Kita Kufur Nikmat Dan Kalau Kalian Kufur Nikmat Sesungguhnya Adab Kami Akan Pedih Menimpa Kalian Jangan Berharap Berkah Kalau Kita Suka Menunda Nunda Hutang Usahakan Bayar Hutang Tepat Waktu Karena Membayar Hutang Hukumnya Wajib Ketika Tepat Waktu Anda Memutar Uang Tidak Wajib Dan Usahakan Itu Prioritas Kalau Misalnya Uang Cash Tidak Ada Yang Bisa Dijual Untuk Bayar Hutang Saya Ingin Tanya Jual Sofa Hukumnya Apa Mengubahkan Ya Sudah Jual Sofa Bayar Hutang Bagaimana Mungkin Sekali Lagi Kita Sudah Wajibkan Nah Itu Yang Perlu Kita Camkan Intinya Para Pebisnis Pengusaha Pedagang Mudah Dalam Memberikan Harga Dan Menjual Barangnya Dan Mudah Dalam Melakukan Pembelian Dan Mudah Dalam Menagi Atau Membayar Hutang Maka Jika Itu Terjadi Nabi Bersabda Adakhal Allahu Azzawajal Rojulan Kana Sahlan Baian Atau Sahlan Mushtarian Sesungguhnya Allah Akan Memasukkan Seseorang Yang mudah Dalam Membeli Mudah Dalam Menjual Mudah Dalam Membayar Hutang Dan Mudah Dalam Menagih Allah Akan Masukkan Kedalam Surga Ingat Kembali Lagi Konsep Kita Niat Kita Kalau Kita Niat Sebagai Sarana Surga Kenapa Kita Tidak Mudahkan Harga Barang Kita Dan Kita Mudahkan Saat Kita Membeli Sebuah Barang Wallah Masya Allah Masya Allah Masih Banyak lagi Adab dan Etika Yang belum Terbahas Pada kesempatan Kali ini Akan Tapi Karena berhubungnya Waktu Kita Masih ada Sisa Waktu Sekitar 20 Menit Untuk Bersoal Jawab Bagi Bagi Jamaah Bapak Bapak Maupun Ibu Yang Mau Bertanya Diprioritaskan Yang bertanya Langsung Terlebih dahulu Silahkan Bapak Micnya Ada Bisa Di Estafetkan Ke Bapak Yang Di Belakang Dari Kertas Ada Dari Kertas Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Berkaitan Dengan Niat Yang Kedua Tentang Masuk Pasar Niat Ketika Misalnya Kita Ingin Ikut Tajian Tapi Kita Juga Berdagang Di Lokasi Yang Sudah Disediakan Oleh Panitia Bagaimana Caranya Kita Menata Niat Agar Pahala Untuk Tolibut Ilumnya Tidak Ilang Apakah Misalnya Dengan Kita Bawa Bawa Barang Dengan Kita Mau Laku Enggak Yang penting Kita Sudah Posisikan Di tempat Target Maret Kita Ketika Misalnya Saat Lagi Kajian Telepon Berdering Pak Saya Mau Beli Barang Pak Yang Di Depan Tadi Kan Kita Harus Merespon Customer Tapi Kaitannya Karena Niat Kita Mau Tolib Ilang Jadi Kita Tidak Layani Agar Tidak Merusak Alat Tolib Ilang Terima Terima Tidak Kita Tidak 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 Ada Beberapa Orang Yang Lapak Tidak Di Pasar Tapi Misalnya Dia PKL Atau Dia Menyewa Tempat Di Tempat Minimarket Atau Di tempat Tempat lain Tapi Bukan Area Khusus Pasar Apakah Ketika Mau Buka Lapak Atau Mau Dagang PKL Atau Yang Lainnya Itu Baca Duga Baca Duga Bahasa Pasar Ya Terima Kasih Jawa Pertanyaannya Hadirin Ada pun Dalam Masalah Niat Sekali Lagi Tidak Ada Masalah Jika Kita Berdagang Di Tempat Tempat Kajian Jika Itu Diniatkan Sebagai Niat Sekunder Bukan Niat Primer Tapi Niat Sekunder Karena Kalau Niat Primer Kita Ngaji Niatnya Untuk Dagang Tidak Ada Keinginan Untuk Dengar Kajian Maka Dikhawatirkan Ini Jatuh Kedalam Syirik Kecil Mankana Yuridu Dunya Wazinataha Nuwafi Ilayhim A'malah Humfiha Wahum Fihha La Yubuh Khosun Akhud Ayat 15 16 Barang Siapa Yang Mencari Kehidupan Dunia Dan Perhiasannya Ibn Abbas Menjelaskan Dari Amal Ibadah Yang Ia Lakukan Tolab Ibadah 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 Tolab Ibadah Menutip Ilmu Hukumnya Wajib Bagi Setiap Muslim Itu Ibadah Jadi Barang Siapa Yang Mencari Dunia Dan Perhiasannya Saat Ia Beribadah Kita Akan Kasih Insyaallah Aku Apalagi Tabrik Akbar Habis Itu Barang Dan Dia Tidak Akan Didolimi Tapi Apa Kata Allah Mereka Tidak Akan Mendapatkan Bagian Di Akhirat Kecuali Neraka Jadi Tidak Boleh Dijadikan Niat Primer Ada Pun Niat Sekunder Diperbolehkan Sebagaimana Allah Membolehkan Berdagang Ketika Kita Mengerjakan Manasik Haji Kias Kesana Diperbolehkan Nah Niat Primer Dan Sekunder Itu Kan Pembuktiannya Di Lapangan Ya Enggak Kalau Kita Niat Primernya Untuk Ngaji Maka Selama Kajian Kita Tidak Akan Membuka Dagangan Kita Kita Akan Tutup Kita Akan Dengar Kajian Enggak Ini Lagi Kajian Saya Harus Belajar Ini Lebih Penting Hadirin Kita Ini Dagang Untuk Apa Tadi Untuk Untung Untuk Untung Sekarang Omset Kita Sekali Dagang Di Tablik Akbar Berapa Juta Berapa Juta Ada Ada 20 Juta Ada Nabi S.A.W. Bersabda Dalam Hadis Muslim Nabi Mengatakan Mengatakan Kenapa Kalian Tidak Pergi Ke Masjid Untuk Membaca Atau Mempelajari Al-Quran Membaca Dan Mempelajari Dua Ayat Dari Al-Quran Karena Mempelajari Dua Ayat Dalam Al-Quran Itu Lebih Baik Daripada Unta Komawain Dan Tiga Ayat Lebih Baik Daripada Tiga Unta Empat Ayat Lebih Baik Daripada Empat Unta Dan Begitu Seterusnya Dua Unta Komawain Itu Harganya Di Atas Satu M Dan Nabi Mengatakan Ilmu Yang Kita Pelajari Dua Dalil Dua Ayat Saja Yang Kita Dapatkan Dalam Majlis Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Satu M Kalau Memang Orientasi Kita Keuntungan Kenapa Kita Tidak Ambil Keuntungan Nabi Sallallam Dan Yang Kedua Balik Lagi Kepada Ada Pertama Kita Ini Berdagang Sebagai Sarana Akhirat Ini Jalan Pintas Menuju Akhirat Ya Sudah Kita Ngaji Dulu Baru Setelah Itu Begitu Sudah Selesai Atau Sebelum Kajian Kita Buka Dagangan Kalau Kita Tidak Peduli Apa Yang Dikatakan Ustaz Dan Dering Telepon Tetap Kita Jawab Maka Ini Yang Perlu Kita Camkan Sekali Lagi Matikan Saja Silent Saja Gitu Ketika Kita Sudah Angkat Kita Bilang Mohon Maaf Saya Sedang Kajian Kan Merespon Dengan Cepat Bukan Berarti Itu Segala Galanya Sama Seperti Misalnya Kita Sudah Melangkah Ke Masjid Untuk Salat Sama Skala Prioritas Itu Ada Maka Ini Yang Harus Kita Camkan Yang Perlu Kita Kasih Masukan Kepada Saudara Saudara Kita Yang Berdagang Bahwa Jaga Niat Dan Salah Satunya Kalau Memang Niat Kita Niat Primer Kita Kajian Kalau Misalnya Di Sebuah Kajian Di Sebuah Tabrik Akbar Panitia Tidak Mengizinkan Pedagang Berjualan Karena Beberapa Pertimbangan Maka Para Pedagang Akan Menerima Dengan Senang Hati Tidak Ada Masalah Yang Penting Kajian Jalan Terus Kan Tujuan Saya Akhirat Tempat Rizki Bukan Disini Aja Tapi Yang Terjadi Apa Sebagian Protes Marah Ini Kan Maishya Saya Berarti Anda Kesana Untuk Apa Kan Bisa Di Beberapa Tempat Masjid Tidak Mengizinkan Dagang Di Beberapa Tempat Adalah Ujian Keikhlasan Kita Benar Nggak Kita Ini Datang Primernya Ngaji Dan Sekundernya Dagang Atau Justru Sebaliknya Primernya Dagang Sekundernya Dagang Juga Karena Kita Nggak Peduli Dengan Isi Kajian Sama Sekali Ada Yang Kedua Tadi Apa Oh Ya Kalau Misalnya Ilat Nya Sama Alasan Hukum Nya Sama Kan Intinya Pasar Kan Adalah Tempat Jual Beli Maka Semoga Bisa Dikiaskan Ya Terima Kasih Ustaz Atas Penjelasannya Ya Silahkan Untuk Tanya Dari Kertas Dulu Silahkan Apa Hukumnya Jualan Di Teras Masjid Ya Terima Kasih Dan Bolehkah Kita Bersedegah Kepada Nek Ketim Dengan Niat Agar Usai Kita Laris Ya Terima Kasih Atas pertanyaannya Yang pertama Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita Semua Sepakat Bahwa Ada Larangan Berjualan Di Masjid Kan Begitu Ya Saya rasa Ini bukan Pertanyaan Penanya Penanya Bertanya Kalau Diteras Gimana Ustad Kan Gitu Ya Kalau Diteras Seperti Apa Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Memang Terjadi Pembicaraan Atau Perbedaan Di Tengah Para Ulama Apakah Halaman Atau Teras Masjid Bagian Dari Masjid Atau Tidak Terjadi Perbedaan Di Tengah Para Ulama Jadi Kalau Misalnya Anda Mendengar Ada Ustad Yang Berbeda Pandangan Dalam Masalah Ini Itu Disikapi Dengan Bijak Saja Biasa Saja Karena Memang Terjadi Perbedaan Hadirin Nandir Rahmat Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Walau Talam Misawab Saya Lebih Cenderung Kepada Pendapat Sebagian Para Ulama Bahwa Masjid Itu Adalah Ruangan Yang Dipakai Yang Dibangun Dan Dipakai Untuk Mengerjakan Solat Lima Waktu Jadi Dia Memang Didesain Dipersiapkan Untuk Solat Lima Waktu Atau Saf Saf Yang Memang Apa Namanya Bagian Bagian Luar Masjid Yang Menyambung Dengan Masjid Dan Memang Dipergunakan Untuk Solat Jadi Bagian Luar Yang Menyambung Dan Memang Itu Diperuntukkan Untuk Solat Misalnya Terlihat Saf Seperti Masjid Nabawi Masjid Nabawi Walaupun di luar masjid Tetapi seluruh Areal Outdoor Di dalam Tembok Tembok Tersebut Adalah Areal Solat Memang Dipersiapkan Untuk Solat Maka Itu Masuk Masjid Tapi Kalau Itu Masuk Kedalam Pekarangan Masjid Atau Masuk Kedalam Pagar Masjid Tapi Tidak Diperuntukkan Untuk Solat Seperti Lahan Parkir Iya Atau Atau Mungkin Disitu Ada Koperasi Ada Kantin Ada Kantor Maka Itu Bukan Termasuk Masjid Dan Boleh Berdagang Disana Dan Saya ingatkan Inti Dari Berdagang Adalah Akatnya Maka Hati-hati Dalam Masalah Akat Kadang-kadang Kita Tidak ada Barangnya Tapi Kita Deal Dengan Customer Itu Di Saft Ketiga Jadi Barangnya Tidak ada Tidak Barang Tapi Ada Kustomer Telepon Lalu Kita Deal Akat Di Saft Pertama Saft Saft Kedua Dan Saft Ketiga Ini Akat Jual Balik Dan Yang Kedua Ini Juga Penting Bolehkah Bersedekah Dengan Anak Yatim Dengan Niat Agar Usaha Lancar Jawabannya Hadirin Sekalian Memang Benar Sedekah Itu Tidak Akan Mengurangi Harta Hadis Muslim Namun Yang Perlu Diingat Jangan Jadikan Niat Primer Kita Untuk Dunia Karena Kenal Surat Hud Ayat 15 16 Niat Niatkan Untuk Akhirat Dan Akhirat Lebih Bagus Akhirat Lebih Baik Daripada Keuntungan Dunia Jadi Sekali Lagi Niatkan Untuk Mencari Akhirat Dan Allah Tidak Akan Mengingkari Janjinya Allah Akan Tambah Rizki Kita Tersebut Walaupun Kita Tidak Niatkan Untuk Usaha Jadi Niatkan Untuk Akhirat Itu Lebih Baik Dan Kalau Kita Pun Juga Ingin Usaha Lancar Jadikan Niat Sekunder Jangan Jadikan Niat Primer Allah Silahkan Yang Mau bertanya Langsung Terima kasih Saya ada Pertanyaan Mungkin Mewakili Sebagian Dari Kaum Muslimin Dimana Banyak Diantara Kaum Muslimin Yang Bekerja Dimana Pekerjaan Itu Tidak Mendukung Untuk Menegahkan Syarat Islam Seperti Dia Kesulitan Dalam Melaksanakan Sholat Kesulitan Dalam Berhijab Atau mungkin Bekerja Di tempat Lembaga-lembaga Ribawi Namun Begitu Dia Tidak Dapat Meninggalkan Tempat Tersebut Mengingat Ada Tanggungan Yang Harus Dipenuhi Kebutuhannya Keluarganya Dan Dia Akan Siap Untuk Meninggalkan Tempat Tersebut Apabila Sudah Ada Tempat Yang Baru Oleh Kena Itu Mohon Nasihat Kepada Ustaz Untuk Memberikan Penguatan Kepada Saudara-saudara Kita Sebut Untuk Hijrah Dari tempat Yang Harap Tersebut Terima kasih Pertanyaannya Saya rasa Ini pertanyaan Mewakili Banyak Pihak Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Saya ingin Menjelaskan Yang pertama Bahwa Yang akan Kita Sebutkan Beberapa Saat Lagi Ini yang Memang Jelas-jelas Pekerjaan Atau Usaha Yang Haram Atau Membuat Kita Mengerjakan Sesuatu Yang Haram Dengan Jelas Dan Tidak Bisa Ditoleransikan Lagi Ini Perlu Kita Camkan Bersama-sama Itu dulu Contohnya Misalnya Begini Ada Pekerjaan Dimana Kita Harus Meninggalkan Kewajiban Tetapi Itu Ruhsah Di dalam Agama Contohnya Misalnya Askar-askar Di Masjidil Haram Askar-askar Di Masjidil Haram Yang dia Harus Berjaga Sehingga Ketika Yang lain Salat Wajib Berjamaah Mereka Salat Apa Enggak Enggak Nah Ulama Fikis Pakat Itu Ruhsah Karena Harus Ada Yang jaga Memang Harus Ada Yang jaga Atau Tempat-tempat Yang sensitif Yang memang Harus Ada Penjagaan Security Syed 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 Jika Security Itu Harus Menjaga Tempat Yang Memang Urgen Misalnya Sipir Penjara Di Sebuah Daerah Muslim Sekuritinya Muslim Atau Kristen Muslim Lalu Setelah Salat Jumat Kalau Misalnya Ditinggal Akan Membuat Misalnya Napi-Napi Itu Lari Maka Para Ulama Mengatakan Tetap Berada Di Pos Dan Itu Sebuah Ruhsah Dan Ganti Dengan Salat Duhur Bisa Dipahami Jadi Sekali Lagi Pembahasan Kita Bukan Yang Kesana Tetapi Contohnya Misalnya Pekerjaan Kita Penuh Dengan Ribah Atau Memang Jelas Tidak Wanita Yang Bekerja Tidak Memakai Hijab Dan Seterusnya Bagaimana Menyikapi Masalah Ini Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Kita Perlu Tahu Sebuah Konsep Dalam Agama Ini Penting Konsep Dalam Agama Kita Allah Meminta Kita Jemput Bola Bukan Nunggu Bola Jadi Konsep Dalam Islam Melangkah Dulu Baru Datang Pertolongan Bukan Nunggu Ditolong Dulu Baru Melangkah Ini Keliru Konsep Dalam Islam Melangkah Dulu Baru Datang Pertolongan Makanya Coba Cek Semua Dalam Al-Quran Dan Hadith Intam Surullah Yang Surku Jika Kalian Menolong Agama Allah Maka Allah Akan Tolong Kalian Bukan Allah Akan Tolong Kalian Lalu Tolong Agama Allah Tolong Agama Allah Barang Siapa Yang bersungguh-sungguh Berjihad Di jalan Kami Maka Kami Berikan Petunjuk Bersungguh-sungguh Baru Allah Kasih Petunjuk Masalah Manusia Manusia Tidak Tidak Mau Mengambil Resiko Manusia Nyaman Dengan Zona Aman Ini Jadi Masalah Jadi Hanya Mau Di Zona Aman Saja Tidak Berani Keluar Dulu Lihat Pertahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melangkah Melangkah Dan Melangkah Dan Allah Akan Jamin Kalau Orang Kafir Saja Allah Kasihkan Minum Allah Kasihkan Rizki Masa Kita Tidak Allah Kasihkan Rizki Tidak Mungkin Tapi Allah Ingin Menilai Kita Menguji Kita Yakin Nggak Nunggu Dulu Kalau Kita Nunggu Dulu Baru Kita Pindah Keyakinan Kita Kan Tidak Teruji Karena Semua Juga Mau Disini Gaji 2 juta Riba Disana 4 juta Nggak Riba Semua Pindah Kesana Itu Bukan Allah Berfirman Dalam Surat Al-Muluk Ayat 2 Dialah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Kalian Kalau Sudah Ketauan Itu Bukan Ujian Ujian Itu Ketika Nggak Tahu Iya Apa Tidak Ujian Itu Ketika Kita Tidak Tahu Kalau Misalnya Seorang Anak SMA Sebelum Masuk Ke Ruangan Kelas UN Dia Sudah Dapat Bocoran Dari Gurunya Kamu Pasti Lulus Kamu Pasti Lulus Dan Ranking 1 Itu Bukan Ujian Lagi Ujian Yang Sebenarnya Ketika Dia Masuk Ruang UN Dia Tahu Apa Apa Dia Tahu Apa Yang Terjadi Besok Itu Untuk Memuji Kalian Siapa Diantara Kalian Yang Paling Baik Amalnya Yang Paling Yakin Kepada Allah Yang Paling Berani Berkorban Kepada Allah Yang Paling Berani Menyambut Seruan Allah Subhanahu Ta'ala Ingat Khaidah Fikih Mantar Kasyai'an Nillah Awad Allahu Khairan Min Barang Siapa Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Maka Allah Ganti Dengan Yang Lebih Baik Tinggal Masalah Yakin Atau Tidak Yakin Atau Tidak Kepada Janji Allah Subhanahu Wata'ala Allah Mungkin Itu Terima kasih Atas Masyat Dan Jawaban Dari Ustaz Dipersilakan Satu Pertanyaan Lagi Berhubung Waktu Sudah Mendekati Waktu Zuhur Langsung Atau Dari Kertas Ada yang berkata Dengan Anda Mbak Tanyaan Langsung Satu Tanyaan Lagi Berapa Menit Lagi Tinggal Lima Menit Lagi Terus Selesai Beri Zuhur Selanjut Lagi Selanjut Hadirin Yang dirahmati Kalau begitu Saya ingin Kasih Sedikit tambahan Bukan Sedikit tambahan Di antara Etika Pengusaha Atau Pebisnis muslim Dia harus Memperhatikan Akhlaknya Dalam berbicara Akhlaknya Dalam bersikap Body language Ketika Dia melayani Customer Dan seterusnya Hendaklah Dia Berbicara Dengan Lemah Lembut Dia Layani Siapapun Yang datang Ke toko Atau Tempatnya Jangan Melihat Dari Penampilan Kalau Penampilannya Meyakinkan Kita Layan Kalau Mukanya Muka Orang Susah Kita Nggak Layani Ini Tepat Jangan Pilih Kasih Dan Sebarkan Salam Ini Penting Orang Datang Assalamualaikum Orang Keluar Assalamualaikum Ini Pengaruhnya Sangat Dalam Kenapa Demikian Karena Ketika Pembeli Datang Atau Orang Menelpon Kita Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Artinya Kita Mendoakan Semoga Engkau Mendapatkan Keselamatan Dan Rahmat Allah Dan Keberkahan Dan Kita Ketika Memberikan Salam Orang Akan Balas Apa Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Akan Mendoakan Kita Mereka Akan Mendoakan Kita Juga Agar Kita Selamat Agar Kita Mendapatkan Rahmat Dan Agar Kita Dapat Berkah Apa Arti Berkah Berkah Adalah Mendapatkan Hasil Yang Banyak Dengan Modal Yang Kecil Itu Berkah Jadi Ketika Calon Pembeli Dan Calon Pemjual Saling Mendoakan Keberkahan Maka Insyaallah Atmodfirnya Adalah Atmodfir Kebaikan Dan Kita Akan Ingat Terus Hak Hak Penjual Yang Ada Di Hadapan Kita Dan Hak Pembeli Yang Ada Di Hadapan Kita Ingat Sufyan Bin Uyaina Mengatakan Kalau Anda Mengucapkan Salam Kepada Seseorang Maka Camkan Baik Baik Arti Salam Itu Adalah Anta Min Salim Wa Gangguan Anda Dan Anda Selamat Dari Gangguan Salah Itu Makna Dari Assalamualaikum Ketika Kita Mengucapkan Assalamualaikum Kepada Calon Pembeli Kita Maka Kita Tidak Boleh Menipu Dia Kita Tidak Boleh Bohongin Dia Kita Tidak Boleh Bermain Dengan Dia Kita Tidak Boleh Kasar Dengan Dia Kita Tidak Boleh Cuekin Dia Tidak Melayani Dia Karena Merasa Yang Penjual Maka Artinya Kita Harus Jujur Kita Tidak Boleh Menyusahkan Penjual Semua Satu Toko Berantakan Kita Tidak Jadi Beli Pak Bisa Cek Yang Ini Tidak Turunkan Yang Ini Pak Turunkan Yang 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 Paling Atas Diturunkan Ya Makasih Banyak Atas Infonya Ya Allah Dia Cuma Nanya Doang Diturunkan Turunkan 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 Ini Tidak Benar Hadirina Dirahmati Salam Itu Penting Dan Lemah Lembut Kepada Customer Kepada Penjual Jangan Galak Ketika Kita Menjadi Saat Kita Menjual Barang Kita Lembut Santun Dan Ini Kan Konsep Ia Tidak Coba Untuk Melihat Untuk Masuk Ke Toko Toko Besar Yang Menjual Barang Barang Branded Kira Kira Yang Yang Apa SPG Nya Sinonim SPG Apa Yang Lebih Enak Daripada SPG Pramuniaga Pramuniaga Pramuniaganya ada yang galak-galak Atau enggak Enggak ada yang galak-galak Enggak ada yang galak-galak Semua santun Semua lembut Karena mereka tahu Ini adalah akhlak Ini adalah etitud Ini adalah etika Padahal mereka enggak pakai dalil Tapi mereka bisa Kalau misalnya kita pergi ke Apa namanya Sebuah Coba Untuk pergi Misalnya ke Otis 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 Jakarta Bandung Mana Ada juga Artinya pergi ke Beberapa Tempat-tempat Penjualan Maka Kita akan Dilayani dengan baik Kita akan Dilayani dengan baik Atau misalnya Untuk pergi Ke Toko-toko Misalnya Toko-toko Cina Ada masalah kan Nyebut Cina Kan ini bagus Ini positif Kita tidak menghina siapapun Ini positif Lihat Banyuritas orang Cina Itu non-Muslim Tapi kalau Anto masuk Tokonya gimana Santun apa Ada orang Orang Chinese yang galak Sama pensumen Gak ada Terus Pramuniaganya orang Cina Biasanya manggil kita apa Kalau di Jakarta Mangelnya bos Gimana bos Mau yang mana bos Jadi Kalau mereka yang non-Muslim saja Menggunakan Adab ini Karena mereka tahu Ini adab menguntungkan Ini yang membuat Orang itu tertarik Ke toko mereka Antum yang awalnya Gak tertarik Belanja Di sebuah toko Mereka Akhirnya jadi tertarik Kenapa? Kalau Antum nanya Yang paling tinggi Dia ambilkan Akhirnya kan gak enak sendiri Karena gak enak sendiri Udah beli satu deh Lihat bagaimana Sabda Nabi S.A.W. Tidaklah kelemah lembutan Berada dalam sebuah kondisi Transaksi misalnya Kecuali Allah akan menghiasinya Dan tidaklah kelemah lembutan Itu dicabut Tidaklah kelemah lembutan Itu dicabut dari sebuah kondisi Kecuali akan merusak kondisi tersebut Kita gak akan nyaman Masuk ke sebuah toko Paramuniaganya Judas Gak nyaman Kasar Kita gak mau balik ke sana lagi Namun kenapa ketika kita melayani pembeli Kita ulangi metode yang sama Oleh karena itu hadirin sekalian Ini hal yang penting Dan yang terakhir Jujur Jujur adalah prinsip seorang mu'min Dan masalah kejujuran Diwanti-wanti oleh Nabi Sebagaimana hadis yang pertama kali kita bahas Karena apa? Karena jujur adalah Yang membedakan Apakah kita menjadi orang fasik di akhirat Atau kita menjadi orang soleh di akhirat Innat tujar Sesungguhnya para pedagang dan pebisnis Akan dibangkitkan dalam kondisi fasik Kecuali orang yang bertakwa Berakhlak mulia Dan jujur Padahal jujur bagian dari akhlak Tapi disebutkan secara independen oleh Nabi SAW Menunjukkan bahwa Jujur adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dengan Pengusaha Pedagang Apalagi yang sudah ngaji Apalagi yang sudah belajar agama Harus jujur Umar bin Khotab mengatakan La tajidu Al mu'mina kathaba Anda tidak akan pernah melihat seorang mu'min Hobi bohong Jadi kalau pengusaha mu'min Hobi bohong Itu diragukan keimanannya oleh Umar bin Khotab Radhiallahu Tala'an Tidak boleh jujur Apa adanya Ingat konsep dalam hidup Jujur dan apa adanya Kalau memang barang ini cacat Bilang ini cacat Kalau expirednya tinggal dua hari Bilang tinggal dua hari Kalau misalnya ini Kualitas ketiga Bilang kualitas ketiga Wa in sadaqah Wa bayyana Burikallahu ma febay ihima Kalau kedua belah pihak Penjual dan pembeli Jujur Dan Menyampaikan apa adanya Maka Allah akan berkahi Transaksi Jual Beli Mereka Dan kejujuran Akan membuat Pelanggan-pelanggan kita Percaya dengan kita Dan orang Kalau sudah percaya dengan kita Dia akan menjadi pelanggan Tetap kita Dan kalau dia menjadi pelanggan Tetap kita Dia akan promosikan kita Ke temannya Ke sahabatnya Ke keluarganya Ke kerabatnya Kalau dia punya satu teman Kalau dia punya seratus teman Kalau dia punya satu keluarga Kalau dia punya dua puluh keluarga besar Itu adalah Keberkahan yang begitulah biasa Burikallahu ma febay ihima Allah akan berkahi Allah akan berkahi Jual beli kita Kita akan mendapatkan Orang-orang yang rela mengiklankan Barang kita Usaha kita Tanpa harus kita bayar sedikit pun juga Kenapa? Karena kejujuran Dan keterbukaan Mungkin ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Khususnya bagi yang berbicara Sebelumnya mendengarkan Dan mohon maaf Banyak kekurangan dan kesalahan Yang datang dari saya Dan dari syaitan Semoga Allah memaafkan Kesalahan-kesalahan saya Dan kesalahan kita semua Dan kita Diberikan taufik dan hidayah Untuk mengamalkan Apa yang kita dapatkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya